Yang pemirsa, Gubernur Jambil Haris minta tim Satgas, Tagana, dan Medis untuk terus siap siaga dan selalu ada jika terjadi kondisi air naik dan segera mengevakuasi warga ke posko. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan kondisi kesehatan, juga keselamatan warga terdampak banjir, mendapat pelayanan dan bantuan pangan. Gubernur Jambil Haris secara langsung menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kejabatan Mandiangin, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam penyerahan bantuan tersebut, Gubernur Al-Haris tidak pikir B.J. Bupati Sarulagun Bahril Bagri menaiki perahu meninjau langsung kondisi pemukiman warga yang terdampak banjir di desa Mandiangintuo. Saat ini warga desa tersebut menggunakan perahu untuk beraktifitas, terkhusus untuk menuju keluar desa karena jempatan gantung yang biasanya dilalui warga kondisi kurang memungkinkan untuk dilintasi. Gubernur Al-Haris usai menyerahkan bantuan pangan dan meninjau kondisi banjir mengharapkan warga untuk tetap selalu waspada jika terjadi kenaikan depit air sungai, apalagi mengingat hujan pasti sering mengguyur daerah Jambi. Gubernur Al-Haris juga meminta tim Satgas, Tagada, maupun medis untuk memastikan kondisi kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan pangan warga yang terdapat banjir. Karena itu memang kita dari tim yang ada, dari tim Satgas, Tagada, semua, memang kita berharap terus ada kesehatan itu. Karena kapanpun dibutuhkan, saat malam hari ada banjir, kita mesti siap. Pasti, prinsip ketika ada banjir ini, yang pertama adalah pastikan warga kita dalam keadaan selamat. Kalau dia memang kondisi rumahnya airnya tinggi, evakuasi segera ke posko. Yang kedua, pastikan dia kondisinya sehat. Maka tim medis kita terahkan. Yang ketiga, pastikan dia dapat layanan pangan. Artinya ada makannya. Maka kita beri warga kita bantuan-bantuan dan sebagainya. Nah, tiga hal itu yang penting, bersiap dalam masyarakat banjir dan sebagainya. Bang upaya pemerintah, Pak? Nah, terakhir baru, rehab, rekon. Nah, ini nanti pas kapanjir nanti kita data dulu berapa rumah yang rusak. Salah rakyat publik apa yang rusak, jembatan, apapun lah misalnya. Nah, baru kita nanti ambil langkah-langkah, mengajukan ke pusat BNPB, dan juga dana-dana BTT kita juga ada disiapkan untuk nanggung tubang. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan.